Dan uniknya lagi, entok black-hitam ini di pasaran pasti tidak akan pernah ditemui. Itu pasti, di pasar manapun, di magelang, di manapun, entok hitam tidak akan pernah ditemui di dalam keranjang bakul. Itu pasti. Terima kasih telah menonton. Desa Ringinanom, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang. Hari ini saya barusan memberi atau mengasih makan entok-entok peliharaan saya yang jenisnya bisa dibilang kalau dari teman-teman senior itu mengatakan ini adalah black dragon atau dragon hitam. Yang mana kandang saya ini sebenarnya tidak lebar, cuman saya memaksakan diri untuk tetap memelihara semampu saya. Dengan Alhamdulillah, di tahun ini saya sudah bisa memelihara sekitar 60 hindi-an. Dengan penghasilan per bilan atau bisa dikatakan per minggu, itu Alhamdulillah juga bisa untuk memberi makan entok itu sendiri dan juga ada sedikit sisa untuk bisa kami manfaatkan dengan kegiatan yang lain. Awal mula saya memelihara entok, khususnya di entok dragon ini pada tahun 2020. Awal tahun 2020 selepas ada corona itu, saya hanya mendapatkan atau mempunyai satu pasang. Nah, kemudian dari satu pasang itu ternyata banyak peminatnya. Dari satu pasang itu ada teman yang ingin membeli, ada teman yang ingin menukar dengan entok yang jelis lain. Dan saya tidak mau, jelasnya saya ingin yang item itu, saya pemerisakan di kandang saya, kemudian saya berbanyak lagi. Dengan kapasitas ya seperti ini, sekarang sudah 60 ekor. Sebelum ke entok di tahun 2015-2016, sebenarnya sudah keunggas, tapi bukan entok, saya ke bebek pedaging. Jadi umur 0 sampai 60 hari saya keluarin untuk penjualan di pedagingnya, bukan ke pembibitan atau ke apa, tapi ke bebek pedaging. Kemudian selepas tahun 2015 ke tahun selanjutnya, saya sudah mulai ke entok ini. Kalau usaha entok, bukan hanya entok, sebenarnya sih usaha apapun pasti akan ada jatuh bangunnya, ada susahnya, ada dukanya, ada manisnya, ada pahitnya. Lalu sebenarnya di entok ini, di awal-awal saya mau melihara entok, itu sudah terkena virus. Kemudian habis semuanya satu kandang, kemudian saya bangkit lagi, saya mencoba untuk berusaha bagaimana caranya agar tidak terkena virus dan juga penyakit-penyakit lainnya. Begitu. Kalau kerugian, sebenarnya tidak bisa secara pasti saya sebutkan nominalnya. Nah, cuman kalau entok yang mati, itu nggak banyak juga, karena kita penangannya juga harus cepat. Waktu itu ada sekitar tiga ekor yang mati, tiga ekor yang mati. Kemudian yang lain yang masih sehat, yang masih hidup, langsung saya jual dengan harga yang penting lah aku ada. Sebenarnya semua entok itu unik kalau satu populasi dalam satu kandang itu bisa satu warna. Sebenarnya seperti itu. Dan kebetulan saya sukanya yang hitam, yang belum banyak yang punya. Dan uniknya lagi, entok black-hitam ini di pasaran pasti tidak akan pernah ditemui. Itu pasti. Di pasar manapun, di Magelang, di manapun, entok hitam tidak akan pernah ditemui di dalam keranjang bakul. Itu pasti. Untuk alasan pastinya saya juga nggak tahu. Alasan pastinya saya juga nggak tahu. Tapi boleh disurvei, boleh dilihat ke pasar di sekitar Magelang, baik di Borobudur, di Muntilan, di Bandungan, dan sekitarnya. Itu entok hitam nggak pernah ada di keranjang bakul. Kecuali entok sakit. Itu ada. Kalau untuk mentok hitam, itu kalau saya dengar-dengar dari penggemar daging mentok, itu katanya daging mentok hitam itu lebih enak. Katanya. Karena saya sendiri belum pernah membedakan ini entok yang lokal, punggang, ini yang rambut ataupun yang anak. Cuma kalau dari orang yang sudah permahat cerita ke saya, itu katanya entok daging, entok hitam itu lebih enak. Dengan populasi induan saya yang 60, dengan tempat yang hanya segini, saya nggak bisa untuk pembesaran. Saya hanya cuman pembibitan. Jadi, setiap kali netas, saya angkat, saya jual. Paling lama, itu satu bulan. Umur satu bulan itu harus keluar dari tempat saya. Untuk para viewer yang berminat untuk memelihara mentok dragon hitam, boleh ambil di UB tempat saya. Dengan tentunya harga yang bersahabat, dengan harga yang sangat terjangkau, dan boleh dihubungi nomor yang ada di bawah ini, 085-643-441-089. Kalau untuk pagan, itu yang baku, yang utama. Kalau saya katul, katul, kemudian ini KBR petelur, kemudian sedikit BR pedaging, kemudian sayuran atau hiduan, dan sisa nasi. Bukan nasi aking, bukan nasi aking, tapi nasi sisa. Jadi, nasi masih baru kemarin, kita kasih pakan hadung. Bukan aking, seperti pada umumnya. Nah, kalau untuk kabel, tepatnya sih kalau saya tidak pernah menghitung, menjumplah, ataupun menimbang seberapa banyak, seberapa berat. Cuman kalau saya ngasih makan ternak-ternak saya itu, sekiranya sudah kenyang, ya sudah. Berarti besok saya kasih pakan seperti itu. Tapi kalau mereka dengan banyaknya pakan yang saya berikan terlalu banyak, besok pasti saya kurangi. Saya tidak akan pernah membiarkan entok-entok saya ini mempunyai sisa pakan lebih dari 5 jam. Itu enggak akan pernah. Pasti saya ambil nanti kalau bisa. Kalau pakan itu 2 kali sehari, pagi dan sore. Cuman itu saja. Kunci sukses entok. Sebenarnya dari teman-teman peternak banyak juga yang mempunyai kunci, ataupun mempunyai prinsip dalam memelihara entok. Yang jelas, kalau memelihara entok itu, kebersihan kandang, kesehatan hewan, itu harus tetap diperhatikan. Itu yang utama. Kalau kandang, kemudian ternak kita ada salah satu yang kasih contoh, kurang selera makan. Walaupun seberapa banyak populasi kita, kita harus memahami. Karakter, setiap hari makan, lahap, tapi sorenya tidak. Nah itu kita harus paham seperti itu. Kalau di obat-obatan itu sebenarnya prinsipnya hanya untuk menjaga kesehatan saja. Kita pencegahan. Kalau untuk obat-obatan yang kimia, sebenarnya saya jarang. Karena pengalaman yang sudah-sudah, kalau kita menggunakan, selalu kita berikan bahan yang berbahan kimia, sekali dia kena, nanti kita mengobatinya akan susah. Kalau pencegahan seperti yang sudah saya sebutkan tadi, kita cukup memperhatikan ternak kita, kandang kita perhatikan, berkala kita harus menyemprot kandang dengan best impact-an. Dan ya, sebangkanya itulah. Kita sebenarnya pun namanya jemen sendiri. Mungkin ini adalah manajemen yang berbeda dari para peternak lainnya. Dalam kurun waktu 18 bulan, kalau kita hitung, kalau nggak salah ini dalam kurun waktu 18 bulan, dengan awal kami mempunyai populasi yang belum segini, sampai hari ini kita mempunyai tabungan ada, itu sekitar 10 juta. Itu hasil bersih, kita tanpa mengeluarkan pakan dari kantong kita untuk memberikan pakan ini. Tapi, Alhamdulillah kami mendapatkan atau mempunyai sisa dari 18 bulan ini, ada tabungan sekitar 10 juta. Kalau pendualan sekitar bulan, itu fluktuatif. Jadi tidak tentu harus sekian ratus, sekian puluh. Tidak. Yang penting, kalau kita ada, kasihkan satu minggu 50, satu bulan 200, terbisa mungkin kita harus menjual. Karena niat kita, niat kami, kita pembicitan. Jadi kita tidak pernah menahan bibitan ENCOG itu untuk ada di kandang. Kalau selama ini yang kami lakukan untuk penjualan anak-anak ENCOG ini, kami dari online. Karena penjualan ke online ini ternyata harganya lebih tinggi dari harga pasar. Kalau untuk saya, bisa dilihat dari kandang, itu kami penetasan secara alami. Jadi tidak menggunakan mesin penetas. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!